A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalullahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastawfiruhu. Na'udzubillahimin sururi anfusina wa min sayati amalina. Mayyahdihillahu palamudillala wa mayudril pala hadiyala. Assadu Allah ilaha illallah wa assadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholi ala sadina muhammad wa ala alih sadina wa maulana muhammad. Amma ba'dun. Halo sahabat youtube yang setia. Senang bertemu dengan anda. Semoga rezeki selalu berlimparwa dan selalu sehat. Baiklah channel Uli Taslim Bercerita tentang hakikat berzikir Jangan lupa dukungannya dengan cara tekan Dengan cara klik channel Uli Taslim Kemudian tekan subscribe Gambaran yang saya dapatkan pada suatu malam Dimana saya merasa sedang Sedang berjalan di teras sekolah Dimana banyak berjajar pot bunga di teras itu Tapi saat itu saya merasakan ada satu yang aneh Kaget banget saya mendengar suara Alunan Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sangat merdu Dan saya terus mengamati Dari mana ya datangnya suara ayat-ayat Al-Quran itu Merdu banget gitu Dan Dalam jarak yang cukup jauh Saya melihat ada pot bunga yang pohonnya bergoyang-goyang Bergoyang ke kanan dan ke kiri Padahal saat itu tidak ada angin Dan saya juga melihat hanya pohon Dalam pot bunga itu yang bergoyang Sementara yang lainnya tidak akan gitu Lalu saya berjalan mendekati ke arah pot bunga tersebut Untuk memastikan apakah benar Bacaan ayat-ayat Al-Quran itu Berasal dari Pohon bunga yang ada dalam pot tersebut Dan saya berjalan semakin dekat Dan semakin dekat Dan ternyata benar bahwa Bacaan ayat-ayat Al-Quran Itu berasal dari pohon Yang ada dalam pot bunga tersebut Merdu sekali Ya gitu Kemudian malam-malam berikutnya Juga tetap isu kemah dalam zikir saya Dan suatu malam saya merasa sedang membersihkan Di sekitar pohon pisang Di sana ada serumpun pohon pisang Lalu semua sampah hijau Saya taburkan di sekitar pohon pisang tersebut Dalam hati saya berkata Semoga sampah hijau ini bisa menjadi pupuk pohon pisang ini Tapi tanpa diduga Saya sangat kaget seketika itu juga Karena pohon pisang itu berbicara Dia bilang begini Biarlah sampai hijau itu ditabulkan di sekitar ini Nantinya bisa menjadi pupuk kami Katanya begitu Saya kaget Saya kaget banget melihatnya Ya mendengarnya akan gitu Kok dia seperti mendengar kata-kata hati saya Kemudian malam-malam berikutnya Saya juga tidak pernah merasa bosan Untuk selalu bersikir Karena habis bersikir Bisa menjadikan hatiku lebih tenang Yang semulanya hati kita penat Bisa menjadi terasa leluasa Sehingga suatu malam saya merasa Dalam suatu perjalanan Di daerah suatu perkebunan Pada suatu ketika Saya melihat di sebelah kiri jalan saya tersebut Terbentang kebun jeruk yang sangat luas Dan buahnya sangat lebat Sementara di sebelah kiri jalan itu Tidak ada kebun sama sekali Semak belukar Semuanya semak belukar Dan kebun itu dipagar Sehingga saya tidak bisa masuk Dan saya melihat ke sana kembali Kalau ada orangnya Saya mau minta buahnya Tapi tidak ada Tidak ada satu orang pun yang ada di sana Dan saya terus mengamati Betapa luasnya kebun itu Dan buahnya semuanya lebat Dan pokoknya semuanya rimbun Lalu karena tidak ada orangnya Saya ambil satu buah Ingin dong Memakannya Buahnya sudah cukup matang Sudah manis Kalau dimakan Kemudian setelah saya mengambil Satu buah jeruk itu Saya terus berjalan Sambil mengamati Kalau ada orangnya Dan Mengamati begitu Kagumnya melihat Kebun itu luas banget Dan tanamannya subur Buahnya sangat lebat Tapi penghuninya tidak ada Setelah beberapa lama Saya berjalan Sementara jeruk tadi Belum saya makan Karena saya masih memikirkan Siapa tahu nanti Ketemu dengan orang Yang punya Jadi bisa diminta dulu Bahkan mungkin bisa Minta lebih banyak Kan gitu Tapi sekonyong-konyong Datang seekor anjing Dari semak belukar itu Di sebelah kanan jalan Yang kemudian menghampiri saya Lalu setelah dekat Sama saya Kaget banget Kok anjing itu Ya Anjing itu menatap saya Lalu ngomong Katanya begini Hei kamu Kamu ngambil buah jeruk itu Sudah minta Belum sama yang punya Kan gitu Jeruk itu Katanya ditanam Dengan Waktu yang cukup lama Dengan tenaga biaya Yang cukup banyak Katanya sehingga bisa Menghasilkan buah Kok kamu mau Ambil-ambil saja Katanya begitu Saya cuma kaget saja Mendengar Anjing itu ngomong Saya tidak menjawab Apa-apa Karena saya masih Terperangat Kaget Karena Kok anjing Bisa ngomong Kan gitu Dan setelah Ngomong Seperti itu Anjing itu Kembali Berjalan Ke Hutan Semak beluka Tersebut Saya hanya Mengamati saja Keadaan anjing itu Anjing hutan Kayaknya Kan gitu Lalu Saya terus berjalan lagi Di sana Ada Di pertiga jalan Saya melihat Ketemu dengan Ada Selombongan orang Yang berjalan Menurut Ke jalan saya Tapi Masih Belum Nyampai Ke jalan Yang Jalan saya Itu Mereka dari jauh Berkata Katanya Kamu harus pergi Ke puncak gunung Gunung dempo Karena Di sana Nanti ada Yang akan Memberikan sesuatu Untuk kamu Itu Saya bingung Sampai sekarang Saya belum 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 Membuktikan Apa itu Maksudnya Karena saya Belum sempat Mau pergi ke puncak gunung dempo Itu masih Belum sempat Sampai sekarang Walaupun saya Sudah punya Yang pertama itu Slipping bed Jadi saya gak kedinginan lagi Dulu Sangat ingin banget Dulu Gak bisa tidur Semalaman Hujan gerimis Semalaman Itu saja Untung ada Kema tetangga Kalau Kema saya Itu dulu Kema Saya Pinjam Kema Para muka Di sekolah Itu Masih bocor Kalau misalnya Hujan Hujan gerimis Masuk Akhirnya Itu Ini gak bisa Dipakai Dan Malam-malam Berikutnya Saya pun Sering Mendapat Gambaran Tentang Binatang Binatang Itu bisa Bicara Banyak Itu Pernah Juga Burung Merpati Perut Capung Kadal Harimau Kupu-kupu Tikus Bisa Bicara Ikan Juga Bisa Bicarakan Gitu Terus Yang Ikan Itu Begini Saya Merasa Gambaran Sedang Mancing Gitu Ya Mancing Itu Pas Diangkat Kok Dapatnya Tiga Ekor Terus Saya Tanya Kepada Ikan Itu Hei Kamu Bisa Begini Bagaimana Caranya Kan Pancingnya Cuma Satu Kok Bisa Dapat Tiga Kata Ikan Itu Pertama Saya Tangkap Pancing Dulu Setelah Saya Tangkap Pancing Tama Tama Ngomong Begitu Tama Katanya Itulah Gambaran Yang Seperti Saya Dapatkan Dan Gambaran Itu Nyata Bahwa Semua Makhluk Hidup Baik Tumbuhan Hewan Batu Bumi Semuanya Bertasbih Bertasbih Kepada Allah Sebagaimana Dalam Filmannya Dalam Surat Ashab Surat 34 Ayat 10 Disana Menjelaskan Kemujizatan Nabi Daud Yang Bagaimana Mengajak Burung Burung Dan Gunung Untuk Bertasbih Kepada Allah Jadi Sekiranya Kita Berada Di Sebuah Batu Besar Kita Misalnya Disana Kita Solat Itu Otomatis Batu Itu Ikut Mengingat Allah Bertasbih Bertasbih Kepada Allah Bahkan Di Sekitarnya Itu Tumbuhan Baik Itu Bumi Yang Di Sekitar Itu Ikut Mengingat Allah Jadi Semagaimana Dalam Filmannya Sebahal Limah Pis Samawati Wama Pil Ad Semua Apa-apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Itu Bertasbih Kepada Allah Kan Gitu Dan Juga Saya Pernah Membaca Cerita Para Wali Yulah Zaman Dahulu Dimana Mereka Dalam Kepanan Berzikirnya Sekitar Jam Tiga Malam Itu Mereka Sering Mendengar Ikan Ikan Bertasbih Kepada Allah Jadi Kalau Kamu Mencuri Ikan Hati Hati Ikan Mungkin Sedang Berzikir Kepada Allah Nanti Kamu Ikan Tidak Senang Semua Makhluk Hidup Itu Ingin Bermanfaat Tapi Kali Curi Dia Berasa Tidak Bermanfaat Jadi Hati Hati Mencuri Ikan Yang Masih Hidup Itu Karena Mungkin Dia Sedang Bertasbih Kepada Allah Jangan Sampai Mereka Akhirnya Mendelakan Anda Yang Tidak Baik Baik Itu Tumbuhan Maupun Maupun Hewan Apalagi Kan Sering Orang Tidak Nyuri Jengkel Tektai Tidak Batang Ditebang Begitu Saja Merusak Poan Tidak Mau Dia Mau Ditebang Dia Mau Dibunuh Kalau Memang Dia Menganggu Tapi Sebab Dia Itu Ingin Bermanfaat Kalau Dia Tidak Merasa Terganggu Tidak Menganggu Ya Dia Tidak Mau Karena Dia Ingin Bermanfaat Itu pada Hati Itu Itu Seritanya Seritanya Semoga Menjadi Ilmu Ya Walaupun Cuma Sedikit Ya Pemahaman Bawasan Bagi Kita Semua Dan Kalau Ada Kekoran Di sana Sini Saya Maaf Maaf Kepada Awas Sama Ampun Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Channel Al-Uli Taslim